Setelah 16 tahun diabaikan, ini lumpur Lapindo kembali ramai diperbincangkan. Di sinyalir, lumpur Lapindo menyimpan harta karun yang nilainya begitu besar, yang bahkan bisa membuat negara Indonesia menjadi kaya seketika. Harta karun tersebut berupa logam tanah jarang, yang di dalamnya terdapat litium dan strontium. Kandungan logam tanah jarang di lumpur Lapindo merupakan mineral super langka yang menambah panjang daftar harta karun energi yang dimiliki Indonesia. Dalam rumus Kinia Sistem Periodik, logam tanah jarang dimasukkan ke dalam golongan lantanida dan aktanida. Selain masuk ke dalam golongan lantanida dan aktanida, logam tanah jarang juga disebut sebagai logam transisi. Logam tanah jarang ini sangat penting dalam bidang tertentu, seperti untuk pembuatan pesawat luar angkasa, lampu energi tinggi, dan semikonduktor. Itulah sebabnya logam ini mempunyai harga yang lebih mahal dibandingkan emas dan pelatina. Selain itu, berdasarkan US Geological Survey, ada lebih dari 200 produk yang menggunakan logam tanah jarang, khususnya adalah teknologi seperti ponsel, televisi layar datar, kendaraan elektrik hybrid, dan sebagainya. Temuan litium pada lumpur Lapindo bermula dari penelitian yang dilakukan oleh tim riset mandiri dari Institut Teknologi 10 November Surabaya. Mereka pernah meneliti potensi lumpur Lapindo dan menemukan litium berdasarkan penelitian tersebut. Sementara itu, logam tanah jarang dalam lumpur Lapindo ditemukan oleh Badan Geologi Kementerian ISDM Republik Indonesia. Temuan ini tentu menjadi kabar gembira. Kendati demikian, terkait kabar temuan ini, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan mengatakan pihaknya akan melakukan pengecekan terhadap aset tanah tersebut. Hal ini untuk memastikan, apakah lumpur Lapindo tersebut betul-betul bernilai tinggi? Menurutnya, saat ini tim Direktur Jenderal Kekayaan Negara sudah melakukan penilaian atas tanah tersebut. Sebab sebelumnya, perusahaan Abu Rizal Bakri itu sudah diberikan sebagai jaminan atas utangnya kepada negara. Namun, ia menekankan, jika nantinya tanah tersebut tidak bernilai atau nilainya rendah, maka pihaknya akan tetap menagih sisanya kepada Lapindo. Itu artinya, memberikan aset tanah tersebut sebagai jaminan tidak langsung menjadikan utang Lapindo menjadi lunas.